Seorang warga lansia di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan bermodus hipnotis yang membuat harta korban senilai lebih dari 300 juta rupiah hilang. Aksi pelaku saat mendekati korban terekam kamera CCTV. Beginilah CCTV yang merekam aksi pelaku penipuan terhadap seorang warga lansia. Kejadian ini terjadi di daerah Pondok Melati, Kota Bekasi. Sebelumnya korban didekati perempuan yang mengaku ingin memberi sumbangan ke masjid. Pelaku lalu mengajak korban pulang ke rumah. Setelah menguras perhiasan dan uang tunai 70 juta rupiah, korban dibawa ke bank untuk mengambil uang tabungan sejumlah 227 juta rupiah untuk biaya haji. Setelah diajak keliling dengan mobil yang berisi 4 orang, korban diturunkan di pasar Pondok Gede dan ditemukan dalam kondisi lingluk. Merayu, katanya dia sih awalnya juga nanya di mana mau sumbangan ke masjid. Setelah itu ibu saya ngeblank. Kemudian ya baru diajak pulang ke rumah. Diajak pulang ke rumah pun itu baru ngambil ATM, buku tabungan, sama KTP. Kemudian juga itu sekalian yang di rumah diambil semua seperti emas sama uang tunai. Dia dilakukan penarikan total cash 100 juta, kemudian dia melakukan transaksi online itu 2 kali transaksi. Sisanya itu ditarik di ATM yang berbeda-beda secara terpisah. Ditanyain kenapa lingkung, akhirnya diajak pulang ke rumah. Kemudian nyuruh telepon anaknya, teleponer saya. Setelah telepon saya, suruh jemput. Akhirnya saya jemput, bawa pulang, baru mengetahui kondisi bahwa kena hipnotis.